Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya, yaitu mengenai aturan rantai. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai dasar-dasar dari penggunaan aturan rantai. Kali ini, kita akan memperluas lagi penggunaan aturan rantai pada contoh-contoh soal yang menggunakan aturan rantai, namun juga menggunakan aturan-aturan lainnya, diantaranya aturan penjumlahan, aturan selisih, aturan perkalian, dan aturan hasil bagi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita semak materi berikut ini. Oke, jadi pada minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana menggunakan aturan rantai untuk mencari turunan suatu fungsi. Nah, kali ini kita akan memperluas lagi ke dalam contoh-contoh yang lebih rumit. Jadi, yang pertama itu yang melibatkan aturan penjumlahan dan aturan selisih. Maksudnya, seperti ini ya. Jadi, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita punya fungsi Y sama dengan 2X tambah 5 pangkat 13, kurang 2 kali 6X kuadrat tambah 7 pangkat 8, tambah 6X pangkat 12. Nah, menyelesaikan ini tidak sulit, cukup dengan memisahkan Y menjadi beberapa bagian. Jadi, maksudnya dibagi menjadi beberapa bagian itu seperti ini ya. Nah, ini kan ada bagian 1, bagian kedua, dan bagian ketiga. Kita pisahkan di tiap rantainya, jadi kita kerjakan satu persatu. Ini seperti kita mengerjakan aturan penjumlahan atau aturan selisih yang sudah kita belajari beberapa minggu lalu. Tetapi dalam hal ini kita melibatkan aturan rantai. Nah, jadi untuk bagian 1, ini bagian 1, kita cari turunannya menggunakan aturan rantai. Kenapa kita menggunakan aturan rantai? Ya, karena bentuk fungsinya ini kan pangkatnya tinggi, kemudian di sini kita perlu perkalian lagi. Nah, kita misalkan U sama dengan 2X tambah 5, maksudnya yang ada di dalam ini. Kita misalkan sebagai U, sehingga Y sama dengan U pangkat 13. Jadi, Y ini bukan Y secara keseluruhan, jadi Y yang bagian pertama ini. Jadi, Y sama dengan U pangkat 13, sehingga turunannya, kalau yang U ini turunannya adalah 2. Kemudian yang U pangkat 13, itu turunannya 13 U pangkat 12. Ini menggunakan aturan pangkat. Nah, setelah kita mendapatkan turunan-turunannya, itu tinggal kita kalikan seperti biasa. Jadi, DYDU kali DU DX. DYDU yang ini, kemudian DU DX yang ini. Kemudian kita substitusi lagi U dengan 2X tambah 5. Akhirnya, 13 kali 2 itu 26. Dan dapatlah 26 kali 2X tambah 5 pangkat 12. Selanjutnya, untuk bagian 2, kita lakukan hal yang sama. Jadi, misalkan U sama dengan 6X kuadrat tambah 7, yang ini. Berarti Y sama dengan min 2 U pangkat 8. Sehingga turunannya jadi seperti ini. Ini sama, aturan pangkat 6X kuadrat berarti 12X. Kemudian 7 jadi 0. Kemudian ini 8 kali min 2 min 16. Ini 8 kurang 1, 7. Oke, jadi setelah itu kita kalikan lagi. Dapatlah ini. Untuk yang bagian ketiga, kita tidak menggunakan aturan rantai. Karena seperti kalian lihat, ini hanya suatu fungsi yang bentuknya biasa. Jadi, tinggal kita kalikan 6 kali 12, dapat 72. Kemudian ini 12 kurang 1, dapat 11. Sehingga turunan untuk 6X pangkat 12, itu adalah 72X pangkat 11. Selanjutnya, tinggal kita gabungkan. Jadi, kita gabungkan bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 yang sudah kita turunkan tadi. Ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Kita tinggal gabungkan saja. Jadi, inilah hasil dari turunannya. Apabila kalian mau dalam bentuk faktor, ini dia jadinya seperti ini. Nah, untuk ini bagaimana? Kalian bisa pelajari sendiri. Ini hanya mencari bilangan yang sama, yang dapat membagi 26. Jadi, kan 2 kali 13, 26. 2 kali 96, 192. Kemudian 2 kali 36, itu 72. Nah, selanjutnya yang melibatkan aturan hasil kali dan hasil bagi pada turunan. Nah, jadi misalnya kita disuruh mencari turunan dari Y sama dengan 3 kali 2X tambah 7, kali X kuadrat kurang 1, pangkat 15. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini, kita tidak perlu memisahkan. Kita cukup langsung memisahkan saja disini 2X tambah 7, dikali X kuadrat kurang 1 sebagai U. Seperti ini. Jadi, U sama dengan 2X tambah 7, dikali X kuadrat kurang 1. Nah, berarti Y sama dengan 3, dikali U, pangkat 15. Nah, kemudian DYDU berarti turunan dari ini. Itu 3 kali 15, 45. Kemudian 15 dikurang 1, dapat 14. Sehingga turunannya adalah 45U pangkat 14. Nah, masalahnya disini ada perkalian fungsi. Disini kita menggunakan aturan hasil kali turunan yang sudah kita pelajari beberapa minggu sebelumnya. Nah, yang ini. Nah, jadi ingat kembali yang ini. Sebetulnya ini tidak berbeda, ini hanya menggunakan notasi Leibniz. Yang ini yang biasa. Jadi, kita misalkan ada 2 fungsi sini. Fx, ini Gx, kan? Jadi, Fx berarti 2X tambah 7. G aksen X berarti turunan dari yang ini, X kuadrat kurang 1. Kemudian ditambah Gx, berarti ditambah yang X kuadrat kurang 1, yang ini. Kemudian dikali F aksen X, atau turunan dari 2X tambah 7. Jadi seperti itu. Nah, kita dapat turunan dari X kuadrat kurang 1 itu 2X ini menggunakan aturan pangkat. Kemudian turunan dari 2X tambah 7 itu 2. Nah, ini kan turunannya 2. Nah, ini turunannya 0. Sisanya 2. Lalu, kita taruh di depan ini supaya lebih rapi kelihatannya. Dan kita biarkan dia dalam bentuk faktor seperti ini. Jadi, tidak perlu kita kalikan 2X dengan 2X, kemudian 2X dengan 7, dan seterusnya. Tidak perlu. Karena kita menginginkan sebentar jawabannya dalam bentuk yang sederhana. Makanya dibiarkan saja dalam bentuk faktor. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kita perlu lihat tadi. D, D, U kita dapat 45U pangkat 14. Kemudian, D, U, D, X itu 2X kali 2X tambah 7, tambah 2 kali X kuadrat kurang 1. Terakhir, kita tinggal kalikan seperti biasa. Ini kita ganti. Seperti ini. Kita kembalikan U-nya yang tadi, yang ini. Nah, apabila kalian ingin melakukan pemfaktoran, boleh. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Saya tidak jelaskan lagi, nanti kalian bisa jadikan sebagai latihan. Nah, selanjutnya itu yang melibatkan hasil bagi turunan. Jadi, ini kan ada pembagian. Caranya sama seperti kita mengerjakan aturan rantai di mana melibatkan hasil kali turunan. Hanya bedanya ini menggunakan hasil bagi turunan. Oke, jadi kita misalkan U sama dengan T pangkat 3 kurang 2T tambah 1 per T pangkat 4 tambah 3. Jadi, semuanya yang ada di dalam sini kita misalkan sebagai U. Sehingga Y itu sama dengan U pangkat 13. Dan D, Y, D, U itu berarti 13 dikali U pangkat 13 kurang 1. Pangkat 12. Seperti ini. Nah, kemudian D, U, D, T karena U-nya yang ini. Berarti D, U, D, T itu kita menggunakan aturan hasil bagi. Jadi, yang seperti ini. Ini sudah dipelajari beberapa minggu sebelumnya. Jadi, F aksen X berarti yang ini F X kan. Berarti turunan dari yang ini. Nah, ini kan turunannya. Kemudian G X itu yang ini. Kemudian F X itu yang ini. Kemudian G aksen X yang ini. Itu turunannya dari T pangkat 4 tambah 3. Setelah itu kita kerjakan seperti biasa. Oh ya. Yang ini G kuadrat X itu. G X yang ini kan T pangkat 4 tambah 3. Yang ini kita kuadratkan. Itu T pangkat 4 tambah 3 kuadrat. Selanjutnya kita kerjakan seperti biasa. Nah, ini T pangkat 3 kurang 2 T tambah 1 turunannya ini. 3 T pangkat 3 kurang 1. Nah, ini kan pangkat 2. Kemudian ini turunannya min 2. Ini 0. Jadi, tidak ada lagi. Ini biasa, sama. Kemudian yang ini sama juga. Kemudian yang ini turunannya. Jadi, 4 T pangkat 3. Yang ini 0. Ini aturan pangkat. Yang ini kita biarkan kita tidak kuadratkan. Karena kita menginginkan bentuk faktor. Nah, kemudian kita kalikan seperti biasa. Jadi, 3 T kuadrat X T pangkat 4. 3 T kuadrat X 3. Min 2 X T pangkat 4. Min 2 X 3. Kemudian ini juga kita lakukan hal yang sama. Jadi, T pangkat 3 X 4 T pangkat 3. Min 2 T X 4 T pangkat 3. Kemudian 1 X 4 T pangkat 3. Nah, ini kita biarkan kita tidak kuadratkan ya. Karena kita menginginkan bentuk yang sederhana. Jadi, biarkan saja dalam bentuk faktor. Nah, ini hasilnya. Sebagai catatan penting, jangan salah dalam mengalihkan tanda. Jadi, negatif, ini positif. Dapat negatif. Negatif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Itu saja. Kemudian kita cari yang sama lalu kita jumlahkan. Ini hasil akhirnya. Oke, di sini kita sudah memperoleh dua bentuk. Pertama, D, U. Itu 13 U pangkat 12. Kemudian, D, U, D, T. Yang ini. Lalu, kita kalikan seperti biasa. Kemudian ini kita ganti. Nah, ini bentuk akhirnya. Nah, terakhir ini bentuk yang melibatkan 1 per U pangkat N. Nah, ini agak khusus bentuknya. Ini misalnya bentuk fungsinya seperti ini. Y sama dengan 1 per 2X pangkat 5 kurang 7 pangkat 3. Oke, ini syarat ya. Agar tidak terjadi pembagian dengan 0. Jadi, yang kita misalkan yang ini. 2X pangkat 5 kurang 7. Nah, berarti ini Y menjadi 1 per U pangkat 3. Kemudian ini kita ubah ke bentuk. U pangkat negatif 3. Ini bentuk ini sudah dipelajari waktu SMP. Dan belum lama ini di SMA kelas 1 sudah dipelajari kembali. Lalu, kita cari turunan. Untuk U pangkat min 3, turunannya seperti ini. Ini aturan pangkat. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian, untuk U sama dengan 2X pangkat 5 kurang 7. Turunannya adalah 10X pangkat 4. Setelah itu tinggal kita kalikan. Nah, di sini kita sudah prolet D, D, U, min 3, U pangkat min 4. D, U, D, X itu 10X pangkat 4. Terakhir, tinggal kita kalikan. Seperti ini. Kita kembalikan U. Tinggal kita kalikan min 3 dengan 10X pangkat 4. Tapi, kalau misalnya kalian ingin menulis tanpa pangkat negatif, itu bisa juga seperti ini. Jadi, yang pangkat negatif 4 ini kita kembalikan jadi 1 per 2X pangkat 5 kurang 7 pangkat 4. Jadi, kebalikan dari sifat yang tadi, yang sebelumnya. Nah, habis itu kita kalikan biasa. Oke, jadi itulah beberapa contoh yang melibatkan aturan rantai. Semoga contoh-contoh tersebut bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan memasuki materi integral. Terima kasih. Nah, itulah keseluruhan materi tentang turunan yang telah kita pelajari selama kurang lebih sebulan terakhir. Semoga materinya bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang integral. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih.